Mengantisipasi adanya Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang nakal. Kantor Imigrasi Pati bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk memverifikasi legalitas Biro Haji dan Umrah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian Jemaah Haji Indonesia yang terjebak di negara Filipina. Jelang momen pemberangkatan haji Jemaah perlu memastikan nama mereka terdaftar. Jika menggunakan bantuan Biro Haji dan Umrah, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengkonfirmasi apakah Biro Perjalanan tersebut terdaftar di Kementerian Pusat. Di tahun 2016 lalu tidak sedikit banyak calon Jemaah Haji asal Indonesia yang termakan rayuan Biro Haji dan Umrah nakal. Dengan iming-iming biaya haji yang lebih murah, cepat dan tidak ribet, calon Jemaah harus gigi jari karena tidak jadi berangkat ke Tanah Suci dan terlantar di Filipina. Mengantisipasi hal serupa, Dirjen Imigrasi mewajibkan kepada setiap calon Jemaah Haji yang akan membuat paspor harus melampirkan surat rekomendasi dari Biro Perjalanan dan Kementerian Agama. Diharapkan dengan adanya surat rekomendasi tersebut, dapat meminimalkan adanya Biro-Biro Haji nakal yang menjanjikan berangkat haji atau Umrah secara tidak bertanggung jawab. Kita bekerjasama dengan Kementerian Agama menerbitkan surat rekomendasi bagi calon Jemaah tersebut, mengingat adanya potensi yang bisa ditimbulkan dari calon Jemaah ini menjadi korban dari Biro ataupun penyelenggara haji dan Umrah yang nakal. Yang pertama adalah kita memajibkan yang bersangkutan, memiliki rekomendasi dari Biro Perjalanan dan Haji dan Umrah tersebut. Tahun 2016 sebanyak 177 calon Jemaah Haji Indonesia terlantar di Filipina. Dari jumlah tersebut, 14 orang diantaranya menggunakan paspor yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi kelas 2 pati. Henry Agusta melaporkan untuk NET.